Apabila lampu bijak tiba-tiba nyalanya meredup, ini adalah tanda bahwa listrik sedang mengalami penurunan voltase Zaman sekarang memiliki sebuah handphone atau sebuah telepon genggam Sepertinya adalah sebuah kewajiban bagi hampir seluruh manusia Mulai dari yang tua bahkan sampai yang anak-anak Benar kan? Hanya saja handphone apapun yang kalian punya tidak akan bisa berfungsi jika kalian tidak mempunyai sebuah charger Nah permasalahannya, berapa kalikah dalam satu tahun kalian membeli atau mengganti charger HP kalian? Satu kali? Dua kali? Nah jawabannya, kalau kalian terlalu sering membeli charger Berarti ada yang salah dengan penggunaan charger kalian Nah tapi tidak usah khawatir, di video kali ini saya akan bagikan beberapa tips Apa saja yang harus kalian hindari agar charger kalian tidak gampang rusak Nah mau tahu apa saja tipsnya? Akan saya bahas sesaat lagi Hai Sobat, selamat datang kembali di channel Listriku Channel Youtube yang fokus membahas seputar kelistrikan Yang terkait dengan review peralatan elektronik Tips dan trik bagaimana caranya untuk menggunakan listrik Dan juga tutorial perbaikan alat elektronik yang pastinya mudah untuk kalian pahami Sobat Nah di video kali ini saya akan bahas hal-hal apa saja yang harus kalian hindari agar kepala charger kalian bisa tahan lama Nah kita masuk ke tips pertama Yang pertama adalah hindari mencolokkan atau menggunakan charger pada stop kontak yang longgar atau yang berkarat Nah apa alasannya? Alasannya adalah apabila kalian memaksakan untuk mencolokkan charger kalian pada stop kontak yang longgar Nah nantinya bagian logam yang ada di ujung charger itu tidak akan menempel sempurna pada logam yang ada di stop kontak Nah dengan tidak sempurnanya bagian ujung besi dari kepala charger pada stop kontak Ini nantinya akan menimbulkan panas Kenapa terjadi panas? Karena nantinya listrik yang mengalir itu akan seperti berjalan, berhenti, berhenti, berhenti Nah seperti itu Sobat Inilah yang bakal menimbulkan panas Oh iya panas merupakan salah satu musuh dari peralatan elektronik Sobat Oke Nah lalu kalau stop kontak yang bagian dalamnya berkarat bagaimana? Nah ini tentu saja akan mengakibatkan efek atau kemungkinan yang rusak ini lebih parah ya Sobat ya Karena selain mengakibatkan seperti yang saya sebutkan tadi Ini karat yang terkandung di dalamnya akan menjangkiti besi logam yang ada di kepala charger kita juga Nah lama-kelamaan karat yang timbul akan semakin banyak Dan ini akan membuat kepala charger kita akan susah dicolokkan kemanapun Bahkan dicolokkan ke stop kontak yang baru sekalipun Ini akan membuat aliran listriknya akan terganggu Sobat Oke Nah sekarang kita masuk ke tips kedua Nah yang harus dihindari agar kepala charger kita itu bisa tahan lama adalah Hindari menghubungkan atau mencolokkan charger pada saat listrik tidak stabil Nah listrik tidak stabil itu ada dua kondisi ya Nah yang pertama adalah listrik tersebut mengalami mati atau hidup secara bergiliran atau bergantian Dalam waktu yang berdekatan Jadi kalau dalam 10 menit misalnya listrik tersebut itu mati hidup Ini lebih bagus kalian tidak colokkan charger kalian ya Karena apa? Ini akan mengakibatkan panas yang timbul ya Sobat ya Nah selain itu komponen elektronika yang ada di dalam charger ini akan rentan sekali rusak Sobat Nah kondisi kedua tentang listrik yang tidak stabil adalah apabila voltasi listrik tersebut itu mengalami naik turun secara signifikan Nah hanya saja zaman sekarang itu agak susah mengetahui apakah listrik sedang mengalami naik turun voltasinya Sobat ya Karena apa? Karena zaman sekarang kita rata-rata sudah menggunakan lampu hemat energi atau lampu LED Nah tapi dulu pada saat rata-rata kita menggunakan lampu pijar ini akan sangat mudah sekali mengenali Sobat Kita tinggal lihat nyala yang ada di lampu pijar Apabila lampu pijar tiba-tiba nyalanya merendut Ini adalah tanda bahwa listrik sedang mengalami penurunan voltasi Nah tapi kalau tiba-tiba lampu pijar itu terang seketika Ini menandakan bahwa voltasi listrik sedang mengalami kenaikan Sobat Oke? Nah hanya saja tetap ada jalan untuk mengetahui apakah listrik itu mengalami kenaikan atau penurunan voltasi Nah salah satunya dengan menggunakan alat bantu Nah alat bantu tersebut sudah banyak Salah satunya adalah ini Nah alat ini sudah saya buatkan reviewnya Bagi kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang alat ini silahkan kalian klik tulisan yang muncul di atas kanan ini Nah di dalamnya sudah ada video tersebut Sobat Oke? Nah sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga Hindari menggunakan kabel charger yang rusak Kenapa? Akan saya jelaskan melalui cuplikan yang berikutnya Nah mungkin bagi kalian yang pernah membuka sebuah kabel charger Pasti kalian akan menemukan bahwa kabel charger biasanya terdiri paling tidak atas 2 kutas atau lebih sobat Nah kerusakan kabel charger ini terdiri dari 2 jenis Saya tunjukkan satu-satu ya Nah kalau kabel charger ini adalah kabel charger yang rusak 1 utas kabelnya Kalian lihat Nah kalau kondisi kabel yang seperti ini sih tidak masalah kalau kalian tetap memaksa untuk menggunakan kabel charger ini Paling kalian yang akan susah pada saat mengumumkan ke handphone Sobat ya Nah tapi akan beda kalau kalian tetap memaksakan diri menggunakan kabel charger yang seperti ini Nah kalau kalian lihat kabel charger ini bukan hanya putus di 1 utas Sobat Tapi di 2 utas Nah kalau seperti ini kondisinya Maka pada saat kalian paksakan menggunakan kabel charger ini Dan kabel charger tidak mengantarkan arus litrik Biasanya yang akan kalian lakukan adalah Kalian akan memutar-mutar kabelnya Benar kan? Nah usaha memutar-mutar kabel inilah yang akan membuat 2 kabel ini bisa mengalami konsleting Dan kalau kabel sudah konsleting Yang jadi tumbal adalah Tentu saja kepala chargernya yang bisa rusak terbakar Sobat Oke Nah permasalahannya Kita kan tidak tahu apakah kabel charger tersebut rusaknya Utus 1 utas atau 2 utas Benar kan? Karena utas tersebut ada di bagian dalam Nah daripada susah Lebih bagus saran saya Hindari menggunakan charger pada saat kabel kalian itu mengalami kerusakan Kalau mau kalian gunakan silahkan ganti kabel charger kalian sempat Sekarang kita akan masuk ke tips yang keempat Oh iya sebelum kita masuk ke tips tersebut Bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe Ayo buruan subscribe Karena saya akan terus mengupload video-video yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasi yang ada di sebelahnya Nah begitu saya mengupload video-video yang terbaru Kalian akan juga mendapatkan pemberitahuan Sobat Nah bagi kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan apapun Silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini Kita lanjut ke tips yang keempat Agar kepala charger kalian bisa tahan lama Hindari mencolokkan kepala charger pada sumber listrik yang tidak kalian kenal Saya kasih contoh nih Apabila kalian hendak pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan umum Dan tiba-tiba kalian hendak menggunakan charger tersebut Nah kalau di kendaraan umum tersebut ada sumber listriknya Kalian jangan sembarakan untuk mencolokkan charger kalian tersebut Sobat Karena apa? Karena belum tentu sumber listrik yang ada di kendaraan tersebut itu terstandar Bisa saja listrik yang ada di kendaraan tersebut itu terlalu tinggi atau terlalu rendah Atau mungkin colokan yang ada di dalamnya itu sudah rusak Nah paling enak sih kalian perhatikan penumpang-penumpang yang lain Kalau penumpang yang lain sudah melakukan pengisian baterai dan aman Silahkan kalian lakukan juga Nah tapi kalau tidak ada penumpang lain yang mengisi baterai Lebih baik kalian urungkan niat kalian tersebut Sobat Nah begitu juga pada saat kalian sudah sampai di tempat tujuan Apabila kalian hendak mencolokkan atau menghubungkan charger kalian pada sumber listrik Kenali dulu sumber listrik tersebut Apakah sumber listriknya berasal dari perusahaan listrik yang sudah terpercaya? Nah kalau memang benar silahkan kalian colokkan Nah tapi kalau misalnya di daerah tersebut hanya menggunakan mesin genset atau mesin generator Sebaiknya sama seperti tadi Kalian harus periksa dan kalian perhatikan dulu orang-orang di sekitar kalian Oke sekarang kita masuk ke tips kelima Agar kepala charger kalian bisa tahan lama Hindari memegang bagian ujung dari besi kepala charger Ketahuilah kepala charger besinya itu sangat sensitif Sobat ya Nah ini apabila terkena tangan kalian yang kotor Apalagi tangan kalian yang berkeringat Nah keringat tersebut akan menimbulkan titik-titik karat Nah tentu saja hampir sama seperti poin yang pertama tadi yang saya sebutkan Bahwa karat yang timbul lambat laun akan menjadi banyak Dan ini akan membuat charger kalian susah untuk dihubungkan ke stop kontak manapun Sobat Nah mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua Nah ke depan kita akan bahas sesuatu yang sedikit berbeda Sobat ya Kita jumpa lagi di video berikutnya Wassalam Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton